Bisa menjelaskan berapa lama perang ini terjadi Tetapi bukti-buktinya bahwa sempat dibangun benteng-benteng pertahanan Tapi ada di batu api dengan pemimpin perangnya di sana, Daca Dosa Pejuang namanya Daca Dosa Nanti supaya tidak mendahului Nanti ada proses narasi oleh narasumber Sehingga situs-situs seperti meriam, peralatan perang dan segala macam Ada di batu api Di sini, di Nusa ini, tempat perlawan Ipado Di Taka Dalam sebuah acara kuah Acara ada yang kebetulan tercium Belanda Potong gigi Tercium Belanda Dan Belanda mengepung Nipado malam itu Tahun 1916 Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Bo'alai Bersama siswa-siswi yang saya hormati Profesial untuk para siswa bersama Dewan Guru Yang telah hadir pada pagi hari ini Di tempat Atau di desa Tindatoto ini Jadi Tidur saya berbicara panjang lebar Karena kita mulai saja dengan Sejarah Tentang Pahlawan Nipado 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 digelar sebagai pahlawan Berawal dari Kegiatan Rudi Kemarudi Yaitu Kemarada di jalan Apa? Ngadu Mere Ngadu Mere Jalur jalan Dulu itu Berjawa Nde Sekarang lagi keo Nde Antara Nangaboa dan Nangabanda Tempatnya disitu Jadi Belanda Menyekarakan semua Masyarakat Sretanarya Pergi kerja jalan Dan sampai di tempat kerja ini Memang Itu sangat sulit Sehingga Pekerja-pekerja itu Yang laki-laki Ikat pakai tali Berkas turun Tebing Di tebing ini Gali tebing Gali tebing itu pakai Bila bambu Pakai kayu Bermacam-macam Sementara yang lain Yang wanita Yang anak-anak Yang laki-laki yang tidak mampu Mereka rau pakai tangan Pakai Ini Tempurung Ada juga pakai Kok apa itu Betul itu? Iya Tahu tak? Tahu Terima kasih Nanti terjemah sendiri Jadi itu Tahu dia Jadi pada saat kegiatan itu berjalan Nipa Doa juga ada Nipa Doa ada Dia melihat bahwa Kegiatan ini Sangat tidak manusiawi Sangat mengerikan Aduh Banyak korban lagi Ada yang mati Banyak mengerikan Dan banyak yang mati Di tempat ini Kegiatan Kita waduh Perintah masyarakat Kita waduh Kita pulang Kita lawan Berarti semua Yang ada disitu Bersiap diri Untuk lawan Belanggan Mereka tidak mau Lagi cara macam ini Waduh lah mereka Pulang ke kampung Masing-masing Nipa Doa dan dia punya Gruvenya Pulang Tidak lama kemudian Di perintah lagi Oleh Belanda Bahwa kamu Harus datang kerja Kamu harus datang kerja Apa jawaban Dari Nipa Doa Dia bilang Ondo Drani Itu bahan Makanan yang harus Dibawa sebagai Perbekalan Yang bisa Diolah simpan Jadi Ondo itu Bahan makanan Yang untuk bekal Tapi bahan makanan Seperti Ondo ini Harus diolah Sebaik mungkin Kalau tidak Mabuk 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 semua Jangan sampai Kita yang Oleh Kita juga Mabuk Jadi itu Jadi Dalam interval Kere Ondo Yang ini Untuk memenai Enak ini Supaya bisa makan Nipa Do Kasih informasi Semua Toko-toko Yang ada Di Sekitar Tanah Ria Daca Dosa Dibatuk api Satu Jotel Bofeo Darugore Siat Feo Kembaka Kenal Kembaka Pernah dengar Kata Kembaka Kemudian Dari Raisa Raisa Aramo Dari Dangan Dangan Orang Toto Tapi Istri Ada Di Sana Kemudian Ini Siapa Lagi Lodwati 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 Dari Kapadapo Kemudian Bali Nabi Sena Nabi Sena Ini Siata Natria Jadi Mereka Ini Sudah Dapat Informasi Dari Nipa Do Mereka Siap diri Untuk Lawan Belanda Jadi Pertempuran Ini Sudah Mulai Berjalan Di Setiap Wilayah Masing-masing Wilayah Mulai Perlawanan Dengan Belanda Juga Banyak Korban Banyak Korban Di Pihak Belanda Pihak Ini Kita Punya Orang Disini Pada Tahun 19 19 15 Sampai Tahun 19 16 Itu Terjadi Perang Yang Puncak Di Batu Api Itu Berhadapan Langsung Fisik Dengan Fisik Senjata Dengan Senjata Yang Dipimpin Oleh Ini Daca Dosa Luar Biasa Dan Giginya Berani Mati Hanya Nipad Dosa 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 Menginformasikan Dan Kepada Toko-toko Untuk Siap Bertempur Siap Lawan Dan Belanda Dia Tidak Hadir Langsung Tidak Hadir Pada Saat Pertempuran Imo Imo Mona Mon Eko Tidak 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 Di mana Di kampung Di mana Tidak Tidak Semua orang Tidak 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 Sistem Yang kedua Yang dia Pakai Dia Melumpuhkan Perkembangan Ekonomi Ini Belanda Punya Karena Belanda Ini Menggunakan Orang-orang Cina Ini Jual Jual Mereka Punya Barang-barang Ini Supaya Dapat Uang Kasih Mereka Mereka Butuh Dana Jadi Dalam Masa Pertempuran Ini Mereka Butuh Makan Mereka Gunakan Orang-orang Cina Ini Mereka Peroleh Dana Dari Situ Jadi Ini Sistem Yang Dipakai Oleh Nipada Setelah Sistem Ini Berjalan Belanda Mulai Pasti Ada Yang Pasti Yang Kepalanya Belum Ketemuin Mesti Tercari Ini Nipada Kemudian Ada Kegiatan Ada Potong Gigi Di Nusa Itu Anak Kovataimu Anak Dari Saudarinya Ipar Kandungnya Kita Kita Pakat Dia Hadir Juga Pada Saat Itu Tahun 2016 Eh 1916 Dia Hadir Di Nusa Kampung Itu Nama Nusa Kampung Yang Dia Sampai Tangkap Tembak Di Nusa Malam Hari Belanda Sudah Tercium Bahwa Pasti Ada Kegiatan Di Nusa Ini Ada Berarti Ipar Dua Pasti Hadir Malam Itu Juga Mereka Keliling Ini Kampung Nusa Kepung Tapi Belum Ambil Langkah Untuk Tindakan Belum Malam Itu Mereka Sudah Runding Runding Mereka Pagi Menjalan Fajar Mereka Masuk Kampung Mereka Masuk Kampung Dan Ini Padahal Ada Di Dalam Rumah Ejanet Kita Pakai Kita Pakai Kita Kita Pakai G-K-E E-K-A Pakai Saya Biasa Bik Tulis G-K-E E-K-A Kita Mau Kita Tidak G-K-E Tidak Jadi Jadi Itu Ini Potong Gigi Tidak Jadi Potong Gigi Tidak Belanda Sudah Masuk Yang Pertama Mereka Kasih Alarm Kasih Alarm Semua Pasukan Kepung Tembakan Yang Pertama Tidak Kena Dia Dia Silih Sedikit Kena Anaknya Pani Anak Yang Pani Putra Pertama Kemudian Tembak Lagi Yang Kedua Pas Di Dahin Tapi Tidak Mati Dia Hanya Gelopar Saya Tidak Luka Tidak Ada Luka Juga Tidak Masuk Banyu Pak Ini Bingung Belanda Ini Ini Kita Mau Bunuh Pake Cara Apa Lagi Terpaksa Mereka Ambil Pedang Mereka Punya Pedang Sementara Di Padau Ada Pedang Mereka Ambil Mereka Punya Pedang Untuk Bunuh Ini Padau Tidak Masuk Tidak Luka Juga Terpaksa Mereka Ambil Nipado Punya Pedang Tikam Di Tanah Dan Mereka Punya Bahasa Kita Doa Lalu Bunuh Ini Bapak Nipado Jadi Nipado Mati Di Rumah Kita Pakai Di Nusa Pada Saat Upacara Potogiri Dan Lebih Lanjut Supaya Untuk Para Siswa Ketahui Bahwa Mayat Nipado Ini Rencananya Belanda Pasukan Belanda Ini Mau Bawa Tapi Keluarga Tidak Izin Mereka Rencana Mau Bawa Atau Mau Bakar Disitu Tapi Keluarga Bakar Nanti Kami Nanti Apa Namanya Mesamapu Artinya Mati Semua Nanti Kalau Tidak Boleh Bakar Kalau Dibakar Kalau Dibakar Mesamapu Kalau Mati Dibakar Berarti Kami Mesamapu 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 Mati Semua Mati Semua Jangan Oke Belanda Mau Berintasi Apa Lagi Kalau Mati Semua Ya Tidak Mungkin Akhirnya Mereka Belah Dadanya Nipado Ambil Hatinya Mereka Belah Dadanya Nipado Ambil Hatinya Kemudian Mereka Potong Kecil-kecil Untuk Makan Mereka Sendiri Yang Makan Kalau Belanda Kecil Manusia Dapat Dapat Kemudian Di Dalam Setelah Belah Tadi Terdapat Satu Jenis Bangsa Bangsa Digi Tanjung Cukup Pejang Itu Dedukeu Jenis Tawon Tawon Lebak kuning Yang paling Kanan Yang sarangnya Bulat Putih Dek Dek Baik Baik Bahasa Toto Dedukeu Ada satu ekor Dalam hati Nipado Dan Hatinya Nipado Berambut Sembilan Ada rambut Sembilan Ura Tulis-tulis Mereka Belah Hasil dari Belanda Membelah Dadanya Satu ekor Satu ekor Tawon Tawon Dalam bahasa Toto Dedukeu Bahasa Toto Bahasa Toto Dedukeu Tampungu Satu ekor Umbur Di situ Sedangkan Toko-toko Yang lain Mereka Daca Dosa Yang lain Itu Ditangkap Dan Dibawa Dista Bawa kemana-mana Kita Itu Belanda Yang Bawa Tangkap Semua Mereka Sesudah Belanda Tangkap Semua Toko-toko Ini Dan Matinya Bapak Nipado Pada tahun 1916 Berakhirlah Perang Tidak Ada perang Lagi Hanya Sebelum Nipado Ditembak Ada Ada ungkapan Kata Ada ungkapan Kata Dari Bapak Nipado Dari Bawa Lati Bawa Lati Bawa Omi Omi Mona Omi Omi Mona Yebo 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 Nusa Madaka Padengada Itu penama Nusantara Kejama itu mereka mengenalnya sebagai Nusa Madaka Tapi dalam bahasa Toto disebutnya Nusa Madaka Omi Omi Mona Yebo Yebo Nusa Madaka Padengada Cepat-cepat tidak Lama-lama Lama-lama Jadi ini pada doa Ini kita bisa gelar dia Mama sampai Timbungnya perah ini Justru dia ini perintis Nusa Madaka Omi Omi Mona Omi Omi Mona Nusa Madaka Padengada Nusa Madaka Padengada Jadi saya pikir itu saja Bapak Ibu dan Guru Jadi bisa digambarkan Sebelum penembakan Nipadol itu ada Interaksi Apa Dengan Belanda Tawar-menawar Mau ikut Tidak Tidak mau Ditembak Tetapi sebelum ditembak Bapak Nipadol Menyampaikan ini Omi Omi Mona Nusa Madaka Padengada Dan ada permintaan Waktu itu ketika rumah Dikepung Permintaan dari istrinya Bahwa Menyerah saja Kalau tidak Belanda akan menghabisi Seisi rumah Dan di dalam Ada istrinya Nako Dan anaknya Pan Panimipa Demi anaknya Demi istrinya Dan situ Menyerah saja Daripada Selamat menikmati Selamat menikmati